Intro Terima kasih Anda masih bersama Lintas Sepekan Nah saat ini saya berada di Kopi Ekspres Hotel Zurut Banjarmasin Yang mana seperti pemirsa lihat Di belakang juga bisa menikmati serapan pagi Yang pastinya tempat disini sangat memanjakan bagi Anda Nah langsung saja kita ke berita selanjutnya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarmasin Melakukan pengecekan terhadap hewan kurban jenis sapi di RPH Basiri Di sisi lainnya mendekati Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah Permintaan sapi kurban di rumah potong hewan banjarmasin Belum ada peningkatan jumlah Hanya ada beberapa pesanan dari warga kota banjarmasin Jelang Idul Adha 1441 Hijriah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarmasin Kembali melakukan pemeriksaan hewan kurban jenis sapi yang baru datang dari luar daerah Pemeriksaan kali ini difokuskan di sejumlah tempat penjualan dan pemotongan hewan Salah satunya di RPH Basiri, Kecamatan Banjarmasin Selatan Ada pun jenis pemeriksa yang dilakukan tim kesehatan hewan dan veteriner Meliputi kondisi kesehatan fisik hewan dan kelayakan sebagai hewan kurban Seperti melihat gigi, mata, serta hidung, dan lainnya Dari hasil pemantauan yang dilakukan Ada sebagian hewan kurban yang mengalami kelelahan dan patah kaki Untuk yang patah kaki akan langsung dipotong Untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di pasaran kota banjarmasin Jadi ini tadi kita diberatkan di RPH dulu Karena hari ini sama besok rencananya juga akan masuk Kuota hewan kurban yang akan masuk ke wilayah banjarmasin Disitulah kita akan ambil peran untuk pemeriksaan sebelum mereka dijual ke pembeli-pembeli Atau masyarakat yang mau kurban Memang untuk saat ini kita temukan ada beberapa yang kelelahan risik Jadi fatig karena pengiriman melalui laut Jadi kapalnya menggunakan tol laut kalau istilahnya Itu kapalnya memang dirancang khusus untuk memuat hewan kurban Ternak-tenak sapi ini yang dari Kupang Jadi memang ada beberapa kita temukan Kelahan bahkan ada yang mengalami patah tulang Jadi kalau memang yang patah tulang ini mungkin nanti akan digunakan untuk pemotongan malam ini Untuk stok daging di pasaran Kendati rata-rata hewan kurban yang datang dalam kondisi sehat Namun tidak menutup kemungkinan adanya penyakit menular strategis Seperti antrak dan infeksi cacing yang dinilai cukup membahayakan bagi masyarakat yang mengkonsumsi Untuk itu pemeriksaan hewan kurban akan terus dilakukan hingga hari hal di tempat pemotongan hewan di masyarakat Ada pun jumlah hewan kurban yang saat ini sudah masuk RPH sekitar 400 lebih sapi yang berasal dari daerah NTB dan Madura Dan berikutnya akan datang kembali sekitar 400 hingga 600 ekor sapi Muhail Banjar TV Hari Raya Idul Adha sudah semakin dekat Persediaan sapi kurban di sejumlah tempat seperti di rumah potong hewan di Banjarmasin Sudah mulai berdatangan dari luar daerah Salah satu pedagang sapi saat ditemui Banjar TV menjelaskan Sejauh ini permintaan sapi kurban belum ada peningkatan jumlah yang signifikan Biasanya penjualan sapi kurban mulai ramai sekitar satu pekan jelang Hari Raya Idul Adha Tahun ini tersedia stok sapi kurban 200 ekor untuk melayani warga Banjarmasin dan sekitarnya Dari jumlah itu baru ada sekitar 50 sampai 60 ekor yang sudah dipesan Permintaan ya ada tapi tidak terlalu jelas Kalau pemesanan yang jelas saja yang ada sekarang kan bisa 50-60 Ada pun harganya tergantung dari jenis dan bobot sapi itu sendiri atau anggaran yang tersedia dari pembeli Rasidi berharap di tengah pandemi COVID-19 ini penjualan hewan kurban tetap meningkat Seperti tahun sebelumnya rata-rata mampu menjual hingga 400 ekor sapi Mohail Banjar TV Pemirsa Yayasan Doava tersenyum tahun ini kembali melaksanakan ibadah kurban meski di tengah pandemi COVID-19 Namun mekanismenya akan diubah sesuai protokol kesehatan yang menargetkan 10 ekor sapi Di samping itu Lazismu Kota Banjar Masin juga bersiap melaksanakan ibadah kurban Dengan mematuhi protokol kesehatan dengan target 10 ekor sapi Meski pandemi COVID-19 masih mewabah di Kota Banjar Masin Namun tidak menyurutkan semangat Yayasan Doava tersenyum untuk melaksanakan ibadah kurban tahun ini Meski begitu pelaksanaannya akan menerapkan protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah Teknisnya pun berbeda dengan tahun lalu, yaitu kurban online Para pengurban bisa transfer langsung ke rekening maupun datang langsung ke kantornya Di Jalan Sultan Adam, Banjar Masin dengan biaya 2,5 juta rupiah per jiwa Tahun ini Doava tersenyum menargetkan 10 ekor sapi Namun sekarang baru terkumpul 8 ekor sapi Dengan artian masih memerlukan 2 hewan kurban lagi Untuk pemotongannya akan dilakukan di rumah potong hewan milik pemerintah Kota Banjar Masin Yang nantinya daging ditimbang di kantor Sementara untuk pembagian daging kepada pengurban dapat diantar langsung ke rumah Dan daging bagi masyarakat yang berhak menerima Akan dititipkan ke tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menghindari kerumunan Nah 15 bon ini yang untuk Fakir Miskin itu pengorban yang membagi Biar mereka merasa kuas ya bahwa Alhamdulillah Saya bisa membagi kepada tetangga-tetangga kita Jadi siapa yang berkorban itu membagi bonnya masing-masing Artinya semakin banyak orang yang berkorban Maka semakin banyak juga yang menerima daging korban Karena saya dapat informasi di Banjar Masin Warga Banjar Masin tidak semuanya yang bisa menerimati daging korban Daging makan daging dalam 1 tahun Nah oleh karena itu dengan ada yang berkorban kan mereka juga bisa menikmati daging korban Selebihnya untuk panitia kita juga tidak banyak memulakan bon ya Biasanya kita ada 1000 sampai 1500 kita bagi bon Kita tidak sampai ya Paling banter kita 200 bon yang agak jauh-jauh yang kita kasih Selebihnya kita langsung kita titipkan macam kita ke Pak Karyono ada 30 bon daging Jadi bukan bon tapi daging Nanti biar Pak Karyono membagi di lingkungan beliau Atau Pak Kya Yusenaparin atau Pak Kamrani atau di kampusnya itu Atau warga-warga syarikat itu yang membagi Jadi bukan bukan kita Dua patra senyum sendiri sudah 20 tahun mengelola ibadah korban Yang selama ini masih menjadi kepercayaan masyarakat Untuk memfasilitasi ibadah tahunan tersebut Eko Anggoro Banjarat TV Ibadah korban berdimensi spiritual Spiritual dan sosial Spiritual karena sangat dianjurkan agama Sementara sosial dapat berbagi kepada orang yang tidak mampu Dalam program tahunan Lajismu Kota Banjarmasin Kembali akan melaksanakan pemotongan hewan korban Meski di tengah pandemi COVID-19 Hingga saat ini sudah terkumpul 2 ekor sapi Dari 10 ekor yang ditargetkan Manager Lajismu Kota Banjarmasin Ustadz Hairul Anam Mengajak masyarakat Khususnya warga Muhammadiyah Untuk mempercayakan ibadah korban ke lembaganya Dengan biaya 2,4 juta rupiah per jiwa Supaya tidak mengumpulkan masa Lajismu tidak akan membagikan kupon Melainkan mengantar langsung daging korban Ke daerah yang dinilai berhak menerimanya Nanti yang kita lakukan pembagian itu Kita langsung ke kantong-kantong atau ke kampung-kampung Dimana mereka berhak untuk menerimanya Artinya kita tidak membagikan kupon Tapi kita langsung dibagikan kepada desa-desa Atau kelompok-kelompok yang memang memerlukan bantuan Kalau pemotongan sendiri tetap dilakukan oleh Lajismu? Untuk pemotongan sendiri kita dilakukan oleh Lajismu Yang sudah kita bentuk Panitia Panitia korban Lajismu Kota Banjarmas Saat ini panitia ibadah korban sudah terbentuk Didukung mobil operasional Lengkap dengan nomor rekening Bagi warga yang ingin melakukan pembayaran Pia transfer untuk social distancing Iko Anggoro, Banjar TV Saat ini saya sudah berada di salah satu kamar Hotel Zuri Express Banjarmasin Yang mana seperti pemirsa lihat Di sini sudah lengkap Tersedia berbagai macam Khususnya termasuk juga ada makanan dan minuman Yang disediakan di sini Nah bagi anda yang pengen mencoba atau merasakan Sensasi bagaimana menginap di Hotel Zuri Express Langsung saja Surve langsung di kawasan kilometer 6 Banjarmasin Nah langsung saja kita lanjutkan ke informasi lainnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel Memperluas kerjasama dalam hal pelayanan dan peminjaman buku Kali ini bersama Balai Permasyarakatan Bapas Kelas 1 Banjarmasin Sementara itu subuhan konser musik dari warga Binaan Menyambut kedatangan tim Perpustakaan Keliling Dispersif Kalsel Di rumah tahanan kelas 2B Pelaihari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel Kembali memperluas kerjasamanya dalam hal pelayanan dan peminjaman buku Kali ini dengan Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Banjarmasin Ini sejalan program Kemenkumham Corporate University Yaitu melakukan pembelajaran secara terus-menerus Bagi semua ASN Kemenkumham Buku yang dipinjamkan dapat pula dimanfaatkan pengunjung Yang datang setiap hari Yang jumlahnya rata-rata 30 sampai 35 orang Sambil menunggu layanan Pengunjung dapat menggunakan pojok baca perpustakaan Di Bapas Kelas 1 Banjarmasin Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Banjarmasin Berfungsi melayani masyarakat khusus yang wajib lapor Seperti narapidana yang bebas bersarat Cuti menjelang bebas dan asimilasi Serta lainnya yang jumlahnya hingga ribuan orang Kita tidak ada narapidana Tidak ada warga lapas Kita hanya klien pemasyarakatan Klien pemasyarakatan itu adalah narapidana Yang mendapat bebas bersarat Cuti menjelang bebas, cuti bersarat Asimilasi Dan mereka lapor disini Waktu yang ditentukan oleh masing-masing PK-nya Bimbing kemasyarakatannya Dan masyarakat-masyarakat lain Yang membutuhkan bantuan kami dalam hal pendampingan Di masyarakat anak-anak Nah itu Sambil menunggu layanan kami Sambil menunggu prosesnya Duduk di ruangan Tawar bacaan Kami bisa kan cuma membaca bukunya Selain itu juga buat petugas Bapak sendiri PK Karena menambah wawasan dengan bacaan Buku itu cakrawala dunia kan Dengan buku itu Pola pikir Wawasan pasti akan berubah Dan bertambah lebih baik Sedikitnya 350 buku berbagai jenis Dipinjamkan kepada Bapak kelas 1 Banjarmasin Yang akan diganti setiap 1 atau 2 minggu Dengan buku yang baru Ada sebanyak 300 ya tadi ya 350 Yang kami bisa Pinjamkan disini Nanti kita rolling lagi Mungkin nanti 1 minggu atau 2 minggu sekali kami kesini lagi Kami ganti dengan buku-buku yang baru lagi Ahmad Ihsan Disunggi live musik dari rawan akustik Yang personelnya merupakan warga binaan di rutan tersebut Kepala rutan kelas 2B Pulai Hari Budi Soeharto Menyampaikan apresiasi atas kunjungan dari tim Pusling Dispersive Castle Diakunya selama ini Minat baca dari penghuni rutan masih rendah Namun dengan kehadiran tambahan koleksi buku ini Diharapkan memampu meningkatkan minat baca Bukan hanya untuk warga binaan Namun juga untuk para petugas rutan Dukungan bagi warga binaan Khususnya dalam program Pembinaan Penambahan Wawasan dan ilmu Bagi warga binaan khususnya Dan juga tidak menutup Kemungkinan buku-buku tersebut Juga menjadikan Penambahan wawasan Atau ilmu Bagi pegawai juga Makanya kami sangat berterima kasih Atas kehadiran Ibu kepala dinas perpakaan ini Di rutan belahari Dan banyaknya buku ini Makin marah Atau makin banyak yang Warga binaan Berminat membaca Atau Melihat-melihat buku Mungkin menyebutkan buku-buku pertanian Peternakan dan buku novel Menjadi favorit warga binaan Dalam mengisi waktu Ahmad Ramadhani Bancar TV Pemirsa selanjutnya kita simak Di SD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Mengajukan sistem pembelajaran Kepada tim gugus tugas Setelah pariwara berikut